Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim Akhir-akhir ini saya banyak melihat Kalimat-kalimat yang kedengarannya sangat manis Tapi sungguh menyesatkan Pertama ini kalimat-kalimat di medsos, whatsapp Pertama Saya tidak takut corona Tapi hanya takut kepada Allah Bos, ini salah betul Kalau ini benar Lalu ngapa Rasulullah SAW pernah bersabda Jika engkau melihat penyakit menular Maka berlarilah seperti engkau melihat harimau Coba bayangkan Saya pernah tanya Kenapa kau berani masuk kalau ada harimau di masjid Berani Ustaz karena iman Salah Kalau kau dimakan harimau Lalu kau mati Siapa yang menyebutkan risalah Islam Kalau kau wafat Mati konyol namanya itu Ada buaya di dalam Kau tahu ada buaya di sungai Lalu kau masuk Itu bukan orang beriman Kau bukan hanya takut kepada Allah Tapi itu namanya beleng-beleng Hindari Paham-paham yang menyesatkan seperti ini Yang kedua Ada lagi berkata Virus corona ini mahluk Allah Hanya menyerang orang-orang pembuat maksiat Ini juga salah dan menyesatkan Kalau ini benar Kalau ini benar Lalu mengapa Mu'ad bin Jabal Sahabat Nabi Kekasih Allah Kekasih Rasulullah Wafat pun pada zamannya Karena terserang wabah Saudaraku Bijaksana Mengikapi Media sosial Bijaksana dalam menggunakan media sosial Terutama Dengan wabah Virus corona ini Jangan anggap remeh Begitu pentingnya ini Sehingga fatwa majelis ulama Mengeluarkan Kita umat beragama Mengikuti fatwa majelis ulama Hindari keramaian Bahkan sampai solat jumat pun ditunda Karena wabah penyakit yang sangat mematikan ini Ada lagi yang bilang begitu Oh kita tidak mengikuti ulama Kita mengikuti Quran dan sunnah Lalu siapa yang tidak mengikuti Quran dan sunnah? Apa anda merasa ulama ini tidak mengikuti Quran dan sunnah? Siapa lagi yang mengkaji Al-Quran dan sunnah Selain ulama Mereka belajar Bukan melalui medsos Mereka melakukan pendidikan Dari jenjang yang sangat rendah sampai ketinggi Ulama ini bukan kaleng-kaleng Ulama adalah orang yang ahli di bidangnya Dan mereka berkumpul Berusawara Mengeluarkan fatwa Bahwa hindari Begitu pentingnya Jangankan wabah Pada zaman Rasulullah Hanya hujan keras Lalu tanah becek Asan diganti Bukan lagi hayalas sholat Mari mendirikan sholat Tapi diganti Silahkan sholat di rumah masing-masing Pemerintah sudah mengeluarkan Hindari berkerumun Tinggallah di rumah Kerjakan pekerjaan kantor di rumah Kenapa? Karena ini virus sangat mematikan Sekali tertular Sangat susah sembuh Kenapa? Karena sampai sekarang ini Belum didapati Antivirusnya Maka saudara Maka saudara Jangan anggap remeh Mari Kurangi beraktifitas di luar Memang ini sangat berat Tapi jauh Lebih berat Ketika anda sudah teridap Virus corona ini Islam Mengajarkan Makacit syariah Tujuan dihadirkannya syariah Satu diantaranya Hipsun nafas Memelihara jiwa Sesuatu yang haram Akan menjadi halal Ketika berkaitan dengan Keselamatan jiwa Saudaraku Tinggallah di rumah Beribadalah di rumah Berdoalah di rumah Dan yang lebih penting Jangan pernah Berhenti berdoa Kepada Allah SWT Karena segala sesuatunya Datang dari Allah SWT Mari Jaga diri Jaga jarak Bukan kita jaga jarak Karena ingin memutuskan Persaudaraan Bukan kita jaga jarak Karena kita sombong Tapi kita jaga jarak Saya jaga jarak Karena saya ingin Menjaga anda Dari virus ini Anda pun jaga jarak Dari saya Karena anda menjaga Dari virus ini Mari saling menjaga Dengan mengurangi Aktifitas di luar Dan lebih banyak Tinggal di rumah Semoga ada manfaat Saya Das At Latim Dari Universitas Hasanuddin Makassar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh